Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 kenapa ada balasan, kenapa ada dulang-dulang ni nak buat apa, cakap je lah taipun dia whatsapp call saya nak meminang anak encik, whatsapp call kenapa kena pergi kenapa kena berkenalan dengan keluarga tu dia tak faham budak-budak sekarang tak faham seperti yang disebut tadi tu lah tak faham budaya bukan kita sahaja yang risau sebenarnya orang England pun risau tentang budaya mereka yang hilang di Eropah mereka menubuhkan 150 institut bahasa demi untuk mengekalkan bahasa-bahasa tradisi yang ada di Eropah yang akan musnah kita ada dewan bahasa tetapi tak buat apa pun sekarang lah kita kena lakukan ok jadi jadi apa peranan semua orang ni ulama atau ilmuwan, intelektual atau cendekiawan dan budayawan apa peranan dia peranan dia adalah untuk melihat semua perkara di dalam masyarakat ini bergerak positif bergerak positif kan contohnya ekonomi Melayu ok soalan yang paling senang kan adakah tempoyak yang dihasilkan oleh orang Melayu boleh berada pada pasaran antarabangsa kalau tak boleh kenapa orang Korea boleh jual kimchi serbuk kenapa kita tidak boleh buat tempoyak itu bukan serbuk pun dia dah dah liquid kenapa kita tidak boleh buat itu kalau tidak boleh kenapa dan bagaimana nak buat itu ekonomi semudah itulah tapi nak buat dia susah ok bukan kita mula untuk wah aku nak meniaga burger tak ada kena-mengena burger bukan kebudayaan kita kan ekonomi Melayu mestilah sumber-sumber ekonomi orang Melayu kelapa padi durian mangga nenas itu tidak berkembang kan mungkin Dato' Mat Sabu sedang buat sekarang lah cuba yang itu kalau ekonomi orang lain orang lain pusatnya kan jadi pembangunan ini saya nak beri tiga perkara yang pertama masalah madani tadi itu yang ditimbulkan itu enam prinsip madani itu kita perlu fahamkan kepada aktivis politik PKR apa dia bagaimana nak bergerak ok masa Dato' Sri Anwar Ibrahim sebut tentang kita akan menggunakan konsep madani dalam kewangan negara saya menerima whatsapp lebih daripada sepuluh macam mana dia kata mana saya tahu saya kata tanya Dato' Sri lah kenapa nak tanya saya kan saya bukan ahli kewangan Proshari dah sebut masa dekat Sri Perdana itu kewangan Islam mesti ditegakkan macam mana macam mana tukar nama tukar nama faedah kepada bunga atau tukar nama faedah kepada keuntungan peratus dia sama 4% matematik yang baru macam mana tak ada dulu ada seorang profesor dari Amerika datang ke Abim profesor lupa nama dia di buku dia La Riba ok siapa yang masih ingat lah yang kedua isu keperbagaian kaum macam mana nak handle benda ni kita orang Melayu psyche kita adalah pemikiran Melayu tak sama dengan psyche China psyche dia lain kita kena faham dia dia kena faham kita baru kita boleh kerjasama kalau kita faham kita dia faham dia kita hanya boleh kata buat program saya dengan awak ok lah awak dengan saya kira ok lah tentu je lah saya kalau masuk gereja saya ok lah kamu masuk majlis ok lah masalahnya kita tidak tahu pun apa dia ajaran dia apa dia confucius bila confucius masuk apa dia buddha bila buddha masuk sini dia nak tahu apa dia islam bila islam orang Melayu jadi beragama islam apa dia prinsip-prinsip agama islam yang tidak bercanggah dengan Melayu tak bercanggah dengan mereka dia tak tahu itu kita kalau setakat shake hand macam itu no purpose lah kalau lebih luas adalah kajian ketamadunan dekat abim ada akademi kajian ketamadunan patut diasaskan di situ penyelidikan berteraskan pelbagai tamadun baru kita faham macam mana fikir orang Rusia macam mana fikir orang Jepun macam mana fikir orang India macam mana fikir orang Afrika baru kita faham dan sesuaikan dengan pemikiran kita jangan tentangkan ini tugas budayawan ilmuwan dan cendekiawan atau intelektual kesejaan terima kasih terima kasih terima kasih kepada kuda untuk perlindungan yang akan berada dalam selesai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kepada Dr. Fauzi selaku moderator yang saya kasihi dan sehormati rakan panel Dr. Alino dan juga peningin berada Zulkifli Aduh Zulkifli Assalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wa barakatuh dan salam sejahtera kalau tidak kerana bulan tidak bintang terbit tinggi kalau tidak kerana Yadim dan Institut Darul Ihsan tidak kita sampai kemari kenalah tepuk tangan dah berpantun tu ya baiklah yang saya hormati juga apa ni Cikgu Hamidi yang menjadi pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan dan saya lihat di sini ada dua orang tokoh besar yang berbahagia Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman Presiden Wadah dan juga Tuan Madlis Shah selaku Pengurusi Ikram Presiden Ikram juga dua harakat Islamiah yang terbesar di Malaysia dan juga sahabat-sahabat seperjuangan saya sebenarnya sebab apabila disurut dimuntuk oleh Cikgu Hamidi surutan sejarah saya rasa macam Ya Allah sebabnya sebab Alhamdulillah kita di sini masih ya diberikan nikmat kehidupan sihat dan boleh berdiri semasa zaman perjuangan dulu mari kita lihat sedikit siapa yang ada di mari kita lihat siapa yang ada di tempat ini kalau tengok nostalgia gambar Aina tak boleh oh dia punya itu ok that is kita punya control kita ada tokoh-tokoh kita rakan-rakan seperjuangan ini kita punya mentan YB Syahri Sungib dan juga kat jejah kita yang siapa ada di sini semasa di siapa ada di sini gambarnya mungkin tak ada tapi tak apa itulah saya nak ceritakan bahawa bagaimana kita sebenarnya siapa ada di sini masa ini yang ada kat Anir kita ada ramai lagi silang kat tangan tinggi-tinggi Alhamdulillah kat Anir kita kat Anir ada ramai di sini yang ada Alhamdulillah so inilah saya sangat sebab apabila kita masih Alhamdulillah saya nak menangis dah ni tak boleh cakap dah ya so kita berjalan berapa kilometer masa itu Masya Allah kita tak ingat berapa kilometer sebab masa itu gerakannya sangat Masya Allah sangat-sangat ni yang generasi muda yang datang hari ini bagaimana kita masa itu Masya Allah kita boleh jalan berapa kilometer tak kenal lelah tak kenal penat so inilah yang sebenarnya membuatkan tengok saya pun cakap dah sedih so inilah yang membuatkan kita sehingga hari ini bertahan dan Alhamdulillah kita dah rapat seorang timbalan Perdana Menteri Malaysia yang wanita iaitu Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan juga Perdana Menteri kita yang ke-10 ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim so inilah yang kita nak ceritakan sedikit surutan sejarah bagaimana kita mula terutamanya yang wanita bagaimana apabila 2 September itu tarikh keramat kita kita pergi ke rumah Datuk Seri yang masa jadi TPM rumah resminya di Kuala Lumpur dan kita pergi untuk tujuan untuk solat hajat bagi sokongan dan kita baca yasin tetapi apa jadi pada rumah itu masa itu rumahnya gelap gelita dan tidak lagi ada lampu-lampu siapa yang ikut masa itu ramai juga yang ikut dan masa itu kelihatan saya bersama dengan rumbungan kami Helwa Abim masa itu mudalah tiga siri kita datang untuk Masya Allah telahpun dikepung rumahnya so inilah yang terjadi apabila zaman-zaman yang saya kira sangat-sangat sukar dan masa itu tak ramai yang berani keluar kerana takut sangat yang kerja kerajaan terutamanya bukan takut apa akan ada warning Tuan Haji Ahmad Suleyman di sini so akan ada itulah yang kami inilah yang tidak ada sebarang apa ini maknanya bukan terlibat bukan kerja dengan kerajaan kami yang berani keluar jadi rumah yang berani keluar kami wanita yang keluar dan itulah yang kami buat setiap malam Jumaat kita buat solat hajat Ustaz Syamsul tadi ada so imamnya banyak kali Ustaz Syamsul dan kita semua ni termasuk Kak Rohani kita ada kat sini Puan Suraya ada sini lagi Alhamdulillah kita masih kuat dan sehat kita organize setiap malam Jumaat solat hajat kita organize setiap malam Jumaat tu dengan makanannya dengan Ustaznya siapa yang kita akan panggil dan kita support Kak Wan saya sendiri bersama dengan Kak Animah Fera beliau sampaikan salam siapa ingat yang orang putih kita ni orang putih yang telahpun banyak dalam perjuangan kita ni membantu kita ya kita bantu Kak Wan kita jadi special escort untuk Kak Wan tak dibayar tak apa pun kita datang untuk bantu Kak Wan macam mana kita nak bantu dia supaya dia kuat supaya dia lebih bersemangat kita jadi support group untuk Kak Wan ini untuk kita sama-sama bagaimana nak dia nak berucap dia nak apa semua macam mana I'm an ophthalmologist saya tak pernah terlibat dalam politik pun kita bantu dia sampai kami ikut pergi ke Bangkok tu dan digelar di sana accidental politician berkerumun semua ASEAN parliamentarian masa tu bila telahpun jadi ahli parlimen permatang power masa tu dan bagaimana dunia melihat Kak Wan ni sebagai tokoh yang sangat hebat masa tu di interview oleh CNBC so inilah yang kami kira pengalaman saya dan Puan Animah yang kami ikut ke mana saja Kak Wan pergi sampaikan apabila kita berziarah masa tu arwah Tuan Sufian sakit apa nak bagi ni Mahnum dia kata apa Kak Wan ada tasbih bagi tasbih so itulah kekuatan spiritual yang ada pada Kak Wan yang kami lihat sendiri dengan kita ikut bersama beliau bagaimana beliau setiap malam kami akan balik lewat tengok Nur Izzah tengah study di biliknya ada lampu di bilik mesti dekat setimul ni macam Encik Zul beritahu tadi so bagaimana Nur Izzah tengah study mesti belajar di universiti adik-adiknya masih kecil itulah agaknya gunanya saya terlibat dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak ni saya bantu untuk bagaimana nak anak-anak beliau Hana termasuk Ehsan Nurul Iman dan Nurul Nuha kita bantu dari segi sokongan psikologi bagaimana kita melihat mereka anak-anak yang sangat-sangat kehilangan seorang bapa yang disayangi dan ibunya sibuk pula masa itu kita pergi rang ke seluruh Malaysia setiap hari menemani beliau bagaimana melihat nak masuk penjara pun bukan boleh tengok betul-betul melalui cermin inilah yang terjadi dan banyak tokoh-tokoh sebenarnya yang telahpun macam Datin Ustazah Aminah Zakaria antara ulama' yang sebenarnya membuatkan kita rasa kuat apa-apa kita akan refer pada dia itulah sebenarnya kegunaan tokoh ulama' dalam perjuangan ini ramai lagi ada Ustazah Salvia Ustazah ramai lagi yang telahpun support kita ada Ustazah Maznah Daud yang sebenarnya banyak support kita banyak membantu kita untuk kita refer apa kita nak buat dan Kak Wan selalunya memang akan tanya macam mana nak buat ni apa hukumnya so itulah yang sentiasa apakah sebenarnya kekuatan spiritual yang ada pada Kak Wan ialah beliau sentiasa ada tasbih di tangan sehinggalah apabila saya bantu beliau di Seri Satria masa menjadi DPM dia kata tolong carikan saya sesuatu gelang yang boleh jadi tasbih juga so inilah yang cabaran untuk saya nak cari gelang yang boleh jadi tasbih so ada sekali satu insiden di mana tengah berucap ni beliau terlupa nak pegang tasbih dan zikir masa tu nak dah nak collapse dah itu yang pernah saya alami sendiri bagaimana beliau kata kalau tak ada kekuatan itu maka dia akan lemah dan collapse dan tak pernah tinggal mengaji Al-Quran dan berpuasanya itulah kekuatan yang ada dan saya nak imbas kembali sejarah ni mungkin ni kalau Puan Aliza kenal lah ni Irene Fernandez tokoh yang sangat yang telahpun mendiang telahpun banyak membantu kita dalam perjuangan yang sangat humble sangat mulia hatinya apabila ramai tahanan ISA beliau lah orangnya yang jom kita gerakkan kita bantu isteri-isteri yang telahpun terlibat dalam ISA ni ini juga aktivis politik juga Marina Yusof masa itu meeting-meeting pun di bangunan beliau Marina Ra bangunan itu masih ada tak di KL sekarang masih ada dan inilah ketua wanita yang pertama dalam keadilan ini bila ditubuh 99 adalah Hajah Nel On Allahyarham beliau merupakan adik kepada Tun Husin On iaitu anak-anak kepada Dato' On Jaafar so beliau lah yang memulakan yang tampil ke hadapan memulakan wanita ini dan tahun 2000 oleh kerana beliau agak keuzuran maka digantikan oleh Hajah Fuziah Saleh masa itu ketua wanita habis dah banyak lagi nak cerita habis dah suruh kamu so kata suruh-suruh sejarah so inilah yang saya nak cerita bahawa ramai sebenarnya tokoh-tokoh yang telahpun terlibat yang telahpun meninggal dunia Allahyarham Kamar Ainiah kita punya peguam dan juga ketua Helwa Abim masa itu Dr. Rahma Hashim yang buat dapur segambut dan banyak lagi aktiviti yang kita bantu Kak Wan dari segi moral support physical support bantu dengan keuangan sekali kita maknanya dapur segambut itu program yang kita selalunya kita kumpulkan dana untuk kita bantu Kak Wan dalam konteks perjuangan ini so ini antara yang kita selepas ke Sri Satria ini itulah Kak Wan yang tidak mahu Dato' Sri Anand tidak mahu tinggal even masa di Sri Satria dia kata no I'm not going to stay here saya tak sanggup nak duduk di sini kerana di luar sana ramai lagi yang miskin saya tak sanggup tengok kemewahan ini dia kata so sanggup lah beliau tidak mahu duduk di situ Mahnum buatlah apa-apa yang suka tu kita sempat buat bicara tokoh bawa Allahyarham Sadiq Fadil bawa apa ni Natin Aminah dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain termasuk masa tu ya Roh Muhayyah dan setiap bulan ada bicara tokoh di Sri Satria so saya telah pun habiskan dengan ini kita punya presiden wadah yang selalu tekankan soal menjadi seorang yang ummatik bila tengah di tiba kesusahan kita sentiasa bantu kita sentiasa sentiasa cergaskan ummat dan ini satu lagi satu mari kita baca sama-sama boleh satu dua mula itulah suara Kak Ani yang sangat lantang sampai sini dengar ya so saya berhenti di sini sebenarnya banyak lagi nak cerita tapi oleh kerana dipandu oleh kita punya moderator katanya dah habis masa terima kasih semua terima kasih 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 Soal ini dikulakan operasi. Jadi, ini aku nama abisik. Haa, belum ada abisik. Saya mungkin dikulakan sempurna abisik. Sebenarnya, ini pemerintahan saya istri. Ini pemerintahan saya istri. Bukan DSC. Bukan parti keadaan nasional ini. Tersubungnya, kalau pemerintahnya seperti itu. Tersubungnya bergabung dari semua yang masuk pas. Dan kita minta ke rumah sebelumnya. Tetapi, saudara Omar Kapal. Saudara-saudara, orang abis yang rapat dengan kesennya. Dia minta saya. Soal kamu berusak pada jenok. Supaya kami berusak pada jenok. Apakah ini kita masuk pas atau tidak. Maksud saya berusak pada jenok. Jawab kekeluan. Dipenang. Saya masih ingat lagi. Aku yang saya ingatkan. Tak boleh masuk pas. Sebab, orang lain yang berusak pada jenok. Orang ini dari jenok lain yang tak disubungi. Mereka itu semua orang-orang sebenarnya. Saya ingatkan. Kamu orang rata Bismillah ini. Tidak buat. Makan beras betul wanita. Ini sepertinya mau kejauh. Kadang-kadang bel. Aku dikatakan. Dia berusak pada jenok. Dia berusak pada jenok. Aku ingat berusak pada jenok. Terusak pada jenok. Terusak pada jenok. Saya tak masuk ke jenok. Dia berusak pada jenok. Dia berusak pada jenok. Dia berusak pada jenok, dia berusak pada jenok yang berusak dia berusak pada jenok. Ya large berusak pada jenok llam khí Dia berusak pada jenok dengan jenok. Dia berusak anda gak kelirik? Dia berusak seperti 관�itasi yang sama. Lalu karena kita sering jadi tak dierez possono jego paper pun. AlILY Taiwan adalah diri. Him boleh belajar itu bisa seam hiện di bilang. Ini sangat terнить. Jadi. Walaupun aku, keadilan ini terjadi tuas selesai semua selesai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih